hai 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 guys kembali lagi bersama saya henseng kit ya di video kali ini minggu saya akan menjelaskan tentang ular bajing atau ular gonyosoma oksipalum ular ini adalah ular hijau yang termasuk dalam keluarga loberat ular ini dapat mencapai panjang maksimum dua meteran ular ini ada yang warnanya hijau kuning dan abu-abu ular ini berkembang biak dengan cara bertelur telurnya dapat mencapai 5-12 telur dalam melahirkan ular ini tidak memiliki bisa dia melilit saat memangsa tidak seperti ular hijau viper lainnya ular gonyosoma ini penyebarannya di pulau jawa pulau Kalimantan Sumatra dan Ambon ular ini berwarna hijau mencolok dan bagian atas kepalanya berwarna hijau gelap dan ular ini ekornya berbentuk warna silver dan garis hitam berjalan melalui mata ular ini aktif pada siang hari lo guys dapat ditemukan di ranting-ranting pohon atau pohonan daunan ular ini memakan seperti burung kadal tikus dan lain-lain ular ini mempunyai ciri khas khusus dia mengembangkan tubuhnya jika merasa terancam dan mengepas-ngepaskan lidahnya ke atas dan ke bawah oke gitu aja terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe ya guys jangan lupa share juga nanti bakal ada giveaway 5000 subscribe juga oke thank you for watching salam repil salam repil